Assalamualaikum ketemu lagi bersama saya di channel Mama D Kitchen nah kali ini saya masak toco ikan dencis mix kacang panjang nah ini biasa juga disebut dengan ikan serai ya ini enak banget dan cara memasaknya juga gampang nah jika kalian pengen tau cara membuatnya nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di like, komen, share dan subscribe terima kasih buat kalian yang sudah subscribe yang belum jangan lupa selamat menikmati nah bahan utamanya disini ada ikan serai atau ikan dencis yang sudah diuci bersih kemudian ini dikasih perasan jeruk nipis dan taburi sedikit garam kemudian ada kacang panjang yang sudah dirajang dan ini ada juga toco ini sekitar 5 sendok makan kemudian ada ada petai dan ini ada cabai merah yang sudah digiling dan kemudian ini bahan yang dirajang dan daun salam serai ada juga ya boleh dilihat ini bahannya kemudian ikannya kita goreng dulu ya nah jika ikannya sudah masak warna sudah berubah jadi kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan nah setelah itu minyaknya kita kurangi lalu kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih ini tumisnya sampai kecium wanginya ya lalu masukkan cabai merah yang sudah digiling kemudian masukkan bahan yang sudah dirajang tadi ya itu ada cabai hijau ada serai ada daun salam dan tomat nah ini sambil terus diaduk-aduk ya setelah itu setelah itu masukkan petai masukkan toco nah lalu ini diaduk-aduk kembali ya nah kemudian masukkan kacang panjang kemudian diaduk-aduk kembali ini masak sampai sayur kacang panjangnya itu sedikit layu ya lalu tambahkan sedikit air ini biar sayurnya cepat masaknya kemudian taburi sedikit garam ini garamnya sedikit aja ya karena toco-nya kan sudah asin nah jika sayurnya sudah sedikit layu kemudian masukkan ikan yang sudah digoreng tadi nah ini sambil diaduk pelan-pelan supaya rasa toco-nya itu meresap ke dalam daging ikannya nah sudah jadi ini dia toco ikan dencis mix kacang panjang nah ini enak banget selamat mencoba ya mams wassalamualaikum selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya